Shalom, saya adalah pendeta Yun Do Hee yang baru saja diperkenalkan. Di kesempatan ini, sejenak saya akan memperkenalkan buku seri sejarah penobusan. Mengenai masa depan umat manusia, Tuhan baru nubuah seperti ini. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Saya pikir pengenapan nubuah tersebut sedang menjadi lebih nyata lagi lewat buku seri sejarah penobusan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan, menjelaskan latar belakang penulisan buku ini. Ketika pendeta berampak, sang konulis memulai pengembalanya di suatu kampung. Seorang pemuda bertanya kepada beliau, begini. Pendeta katakan, darah Yesus yang 2000 tahun lalu menyelamatkan kita hari ini. Tetapi apakah darah Yesus yang dicucurkannya di buki Kolkota masih ada sampai sekarang? Hari ini tidak setetis pun yang tersisa, tidak ada sedikit pun bekasnya sama sekali. Tetapi maka bagaimana bisa dikatakan bahwa darah tersebut menyelamatkan aku dan seluruh manusia? Memangnya ada apa di dalam darah? Pendeta berampak menjawab, di dalam darah ada hidup. Dan menyuruh pemuda itu untuk percaya saja. Tetapi pemuda itu tidak puas dengan jawaban itu. Dan ia pergi begitu saja karena tidak bisa percaya. Jadi pendeta Pak, hati nurannya tertusuk. Sehingga ia berketetapan hati untuk berdoa demi menerima jawaban tentang darah kayu salib. Dan beliau naik ke suatu gunung yang tinggi di Korea Selatan Untuk menyendiri dan berdoa Dengan mempertaruhkan nyawanya selama 3 tahun, 6 bulan, dan 7 hari Demi mendapatkan jawaban doa dari Allah Lalu 50 tahun kemudian Tahun ke-50 penggembalan beliau Jilid pertama seri sejarah penobusan diterbikan Setelah beliau mengalami suatu pengalaman ajaib Yaitu dengan pencerahan roh kudus yang kuat Alkitab terbentangkan seperti sebuah panorama Setiap buku seri sejarah penobusan terdapat Ungkapan pertama di sepanjang sejarah dunia Peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia Dalam bahasa Korea Telah diterbikan sampai dengan jilid 9 Dan penulis telah menyusun jilid sampai dengan naskah Sampai dengan jilid 12 Jadi sebenarnya bisa sampai 30 buku Nah sekarang saya akan menjabarkan singkat isi buku-buku ini Pertama Jilid pertama Sil silah di kitab kejadian Saudara Di alkitab Satu bagian yang dirasa paling menjenuhkan Mungkin itu apa? Ya mungkin itu adalah sil silah Saat membaca alkitab Ketika sampai di bagian sil silah Banyak orang melewatinya begitu saja Atau membaca sekilas saja Mengapa demikian? Karena sil silah hanya berisikan deretan nama saja Tetapi saudara Suatu hal yang luar biasa Sang penulis malah menemukan sil silah Sebagai urana di tambang emas Yang membawa kita kepada Harta karunal kitab yang berlimpah Atau dengan kata lain Aikun dari sejarah penubusan adalah Kitab kejadian Dan aikun dari kitab kejadian adalah Sil silah di kitab kejadian Misalnya Ketika disebut nama Kartini Ibu Kartini Langsung terlintas di kepala kita Seluruh Sepanjang hidupnya yang telah ia tempuh Yaitu Kapan ia dilahirkan Apa yang dilakukan Ia hidup sampai kapan Dikatakan Inilah daftar keturunan Di kejadian pasal 5 Ayat 1 Daftar keturunan Ayat tersebut Naska aslinya Sepertoledut Yang artinya Buku sil silah Jadi penulis Menerangkan Bahwa Sil silah Adam Di kejadian pasal 5 Itu adalah Benar-benar Buku sil silah Jadi Kata daftar keturunan Bukanlah Semata Deretan Nama-nama Saja Melainkan itu Merupakan Sebuah buku Yang Di dalamnya Terdapat Banyak Isinya Maka Sili pertama Sil silah di kitab Kejadian Penulis menerangkan Dengan teliti Tahun-tahun Dan kehidupan 20 tokoh Dari Adam Sampai dengan Abraham Ajaimnya Saudara Tiap-tipa Tiap-tiap Tokoh tersebut Menggambarkan Yesus Kristus Mesias Dan lewat Tahun-tahun Dan kehidupan Tokoh-tokoh tersebut Kita bisa Menemukan Bahwa Jejak Pewarisan Iman Mula-mula Ada Di dalamnya Jejak Pewarisan Iman Mula-mula Jadi dari Banyak hal Yang Disingkapkan Lewat buku ini Saya akan Ambil contoh Adam Saudara Siapakah Keturunan Adam Yang masih Hidup Di Masa Yang Sama Siapakah Keturunan Adam Yang masih Bertemu Dengan Adam Sebelum Adam Mati Itu adalah Lame Generasi Ke Sembilan Keturunan Adam Jadi ketika Tahun-tahun Kehidupan Tokoh-tokoh Tersebut Dihitung Faktanya Adam Hidup Di Masa Yang Sama Dengan Lamek Selama 56 Tahun Ini Adalah Penyusunan Pertama Di Sepanjang Sejarah Dunia Secara Sistematis Lalu Lewat Sil-sila Di Kejadian Pasal 11 Kita Bisa Temukan Bahwa Nuh Dan Nuh Dan Abraham Generasi Ke Sepuluh Keturunan Nuh Hidup Di Semasa Selama 58 Tahun Dan Di Bagian Akhir Dari Buku Sil-silah Di Kitab Kejadian Dijelaskan Asal Usul Abraham Lalu Lalu kita Lihat Jeliko Kedua Pertemuan Yang Terlupakan Pertemuan Yang Terlupakan Saudara Semenjak Adam Uman Manusia Yang Jatuh Dalam Dosa Hidup Dengan Melupakan Banyak Hal Manusia Lupakan Firman Allah Berkan Berkan Yang Ada Di Dalam Perjanjian Allah Kasih Agape Kenangan-kenangan Kasih Karunia Nah Penyebab Utamanya Adalah Karena Manusia Telah Lupakan Pertemuan Dengan Allah Tema Buku Kedua Adalah Perjanjian Suluh Dan Proses Penggenapannya Dan Ini Akan Membantu Kita Untuk Memulihkan Kembali Pertemuan Kita Dengan Allah Saudara Dari Banyak Toko-toko Di Alkitab Allah Paling Banyak Membuat Perjanjian Dengan Abraham Dan Diantara Perjanjian Perjanjian Yang Allah Buat Dengan Abraham Perjanjian Suluh Yang Dicat Dikejati Pasal 15 Adalah Yang Paling Penting Karena Perjanjian Suluh Adalah Perjanjian Yang Esensial Yang Memadatkan Rahasia Penebusan Maka Mulai Dari Kejadian Pasal 15 Lalu Kitab Keluaran Bilangan Ulangan Sampai Dengan Kitab Joshua Semua Isi Kitab-kitab Tersebut Berjalan Beriringan Dengan Proses Penggenapan Perjanjian Suluh Maka Penulis Menyatakan Bahwa Perjanjian Suluh Adalah Miniatur Dari Sejarah Penobusan Dari Adam Sampai Ke Akhir Jaman Isi Utama Dari Perjanjian Suluh Adalah Keterunan Yang Keempat Akan Kembali Ke Tanah Kanan Dan Buku Ini Membahas Dengan Teliti Siapa Yang Menjadi Permulaan Dari Empat Keturunan Tersebut Dan Juga Tentang Tahun Tahun Dan Kehidupan Dari Empat Keturunan Itu Dan Perjanjian Ini Akhirnya Digenapi Dengan Tulang Yusuf Dikuburkan Di Sikim Dan Pemaparan Bahwa Sikim Adalah Gambaran Dari Kayu Salib Dan Kebangkitan Yesus Pun Luar Biasa Dan Dalam Proses Penggenapan Perjanjian Sulu Ada Empat Puluh Tahun Perjalanan Di Padang Gurun Yang Paling Menakjubkannya Adalah Pencatatan Tentang Empat Dua Tempat Perkeman Umar Israel Jadi Melalui Survei Langsung Ke Lokasi Beberapa Kali Dan Lewat Banyak Membaca Kitab Sang Penulis Menerangkan Membenahi Tentang 42 Tempat Perkeman Di Padang Gurun Yang Belum Pernah Disingkapkan Oleh Ahli Teologi Manapun Di Dunia Ini Adalah Peningkapan Pertama Di Sepanjang Sejarah Dunia Khususnya Penulis Buku Ini Membuktikan Bahwa Ritma Ritma Perkeman Tempat Perkeman Ke 14 Dan Kadish Tempat Perkeman Yang 32 Adalah Tempat Yang Sama Yaitu Di Ritma Umar Israel Mengeluh Kepada Tuhan Dan Tidak Percaya Dan Mereka Mengeluh Sehingga Mereka Harus Mengembara Di Padang Gurun Dan 38 Tahun Kemudian Mereka Kembali Ke Lokas Yang Sama Yaitu Kadesh Jadi Sebenarnya Itu Sama Seperti Mereka Berjalan Di Tempat Maka Saudara Dalam Kehidupan Kita Pun Ketidak Percayaan Ketidak Tahatan Dan Keluhan Itu Hanya Membuang Buang Waktu Saja Dalam Perjalanan Di Padang Gurun Ada Peristiwa Yang Mengejutkan Tiga Pemimpin Besar Mati Semuanya Yaitu Miriam Mati Sebelum Satu Tahun Sebelum Umar Israel Masuk Kanan Harun Mati Sekitar Delapan Bulan Sebelum Masuk Kanan Musa Pun Mati Sekitar Dua Bulan Sebelum Masuk Kanan Kita Lihat Jeli Ketiga Empat Dan Lima Pelita Perjanjian Pemeliharaan Yang Misteriusan Ajaib Dan Janji Dari Perjanjian Kekal Di bagian Awal Dari Buku Ketiga Besarnya Alam Semesta Digambarkan Dengan Teliti Berdasarkan Pada Fakta Fakta Astronomi Yaitu Jarak Antara Bintang Bintang Volume Jumlah Dan Lain Lain Coba Lihat Layar Ketiga Penulis menyatakan bahwa Kasih agape Allah Lebih besar dari Alam semesta tersebut Dan dengan kasih agape Allah Yang lebih besar Allah mengutus Yesus Untuk menyelamatkan kita Dan Jalan kedatangan Yesus Dicatat di Matius pasal 1 Dalam bentuk silsila Dari Abraham sampai dengan Yesus Dan silsila Yesus Kristus di Matius pasal 1 Ayat 1 sampai 17 ini Merupakan miniatur dari Sejarah penubusan yang mencakup Renjalan lama dan perjanjian baru Jadi dengan Hanya 17 ayat di Matius pasal 1 Yang singkat tersebut Penulis telah menyusun Buku 3, 4, dan 5 Seri-serah penubusan Yaitu buku 3, 4, dan 5 Merupakan pengurahan dari silsila yang dicatat Dengan singkatan padat Dalam 17 ayat di Matius 1 Dan silsila Yesus di Matius 1 Dibagi 3 periode Dari Abraham sampai ke Daud Dari Daud sampai ke penawan atau pembuangan Babel Lalu dari pembuangan Babel sampai Yesus Sampai dengan Yesus Tapi saudara Hal yang menakjubkan adalah Dalam silsila Yesus ini Ada banyak generasi yang dihilangkan Dihilangkan Saudara-saudara Silsila yang Sejauh ini dianggap Menjenuhkan Akhirnya menarik perhatian Dari Para ahli-ahli teologi di seluruh dunia Sehingga Banyak ahli teologi Tidak sungkan untuk memberikan Pujian atas buku-buku ini Terakhir kita lihat Jelikau 6 Imam besar yang kekal Buku 6 ini Menyusun secara sistematis Pertama di sepanjang sejarah dunia Tentang Silsila 77 Imam besar Yaitu dari Harun Imam besar pertama Sampai dengan Imam besar terakhir Panias Atau Pinias Pakaian dan Jabatan dari imam besar Menggambarkan Rupa dan pekerjaan Yesus Kristus Setelah di kitab Ibrani Tentang Yesus yang naik ke surga Disebutkan bahwa Ia telah masuk ke Tempa Maha Kudus Nah kita pun Haruslah mengikuti Yesus imam besar Dan masuk ke dalamnya Lalu bagaimana kita bisa masuk mengikuti Yesus Itu adalah kita Meneladani Yesus imam besar kekal Yang datang menurut peraturan Melchizedek Dan hal itu telah diwahyukan lewat Pakaian yang dikenakan imam besar Buku 6 Merekonstruksi Pakaian imam besar Kedalam Gambar yang sempurna Lewat bukti-bukti Sejarah Misalnya Buku ini Menerangkan pertama Di sepanjang sejarah dunia Tentang Celana lenan Pakaian lenan Gamis Baju efot Baju efot Sereban Giring-giring emas Sabuk pengika Dan lain-lain Pakaian imam besar ini Menggambarkan Kekudusan Keindahan Kemuliaan Dari jabatan imam besar Dan serta Pekerjaan penubusannya Setiap saat kita Mendengar Dan membaca Pakaian imam Yang demikian Bagaimana kita secara sunya Merespon Kita haruslah Memahami hati Tuhan Yang menginginkan kita Menjadi kudus Dan indah Saudara-saudara Pemulihan Taman Eden Yang Adam hilangkan Itu Sama seperti Proses Memasuki tanah kanan Dan itu juga Seperti proses Yesus Sebagai imam besar Masuk ke tempat Maha Kudus Di Tiap-tiap buku seri Cara penubusan Tergantung Banyak Medali Sekitar 100 Berupa ungkapan Penyusunan Atau peningkapan Pertama Di sepanjang Sejarah dunia Secara sistematis Di tiap-tiap buku seri Sejarah penubusan Ada Terdapat Banyak Bagan Diagram Diagram Peta Dan Gambar Ilustrasi Seperti Bintang-bintang Di langit Dilukiskan Kedalam Satu lembar Sejarah Ribuan Tahun Telah Dirangkumkan Kedalam Diagram Diagram Seri sejarah penubusan Akan membuat Para pembaca Kembali Kepada Alkitab Akhir kata Ada Satu hal Yang ingin Saya sampaikan Kepada Saudara-saudara Suatu hal Yang Nuh Temukan Sebelum Penghakiman Adalah Tua-tua yang Nuh Temukan Sebelum Penghakiman Adalah Kasih Yang ada Di dalam Kedua Bola Mata Tuhan Tiga ribu Jiwa Yang hadir Di tempat Ini Enam Ribu Bola Mata Di tempat Ini Sekarang Pun Saya Melihat Bahwa Tua-tua yang Yang Yesus Sampaikan Di Kayu Salik Untuk terakhir Kalinya Juga Tentang Juga Doa Seruan Di Gunung Jiri Dari Pendeta Bramfa Yang berdoa Dengan Mempertaruhkan Nyawanya Saudara Kasih Karunia Yang Terakhir Yang Ada Di Mata Tuhan Itu Saya Menanamkannya Merasakannya Di Mata Saya Semoga Saudara-saudara Pun Bisa Menemukan Kasih Karunia Terakhir Yang Ada Di Mata Tuhan Itu Saya Sungguh-sungguh Mengharapkannya Sekian Terima Kasih Terima Terima Terima